Pencarian korban tergulung ombak di pantai Suwuk, Kebumenjo, Tengah akhirnya ditemukan. Korban terakhir adalah Riyadi Fitriya, berusia 8 tahun, yang ditemukan tak jauh dari lokasi Tenggelam. Jasat Ahmat Rahmadani, warga desa Gintum Rejo, kecamatan Gandrum Mangu, Kabupaten Cilacap, Jotengah, ditemukan di timur pantai Sriwik, desa Tambak Mulyo, kecamatan Purik. Selanjutnya jauh Satrianti Fitri, Satria berusia 8 tahun, ditemukan di sebelah selatan tempat hilangnya korban, dengan jarak kurang lebih 500 meter. Datang di pantai Suwuk, kemudian berenang, ke tengah, dua anak menyelamatkan diri, tiga anak diselamatkan warga, dua anak lagi hilang terbawa arus. Sebelumnya, tujuh anak di bawah umur terbawa ombak saat mandi di pantai Suwuk pada minggu lalu. Dengan ditemukannya seluruh korban, maka pencarian korban tergelam selesai dan ditutup. Warga diimbawa sepada, awasilah anak-anak saat mandi di laut. Dari Kebumen Jawa Tengah, Johar Toyo, Ayus melaporkan.